Kali ini Ibu Pika mau memberikan informasi tentang 5 manfaat dari Sensory Play Apa sih Sensory Play? Sensory Play sendiri adalah permainan untuk mengasah indera anak Panca indera kita ya, seperti indera penglihatan, indera pendengaran, indera perasa, indera pengecap, dan indera peraba Kok malah jadi mikir ya? Pokoknya panca indera anak gitu ya Kalau bunda lihat di perkembangan anak-anak usia dini, misalnya putra-putrinya lagi sekolah PAUD atau sekolah TK Biasanya guru-gurunya sering memberikan permainan-permainan Sensory ini untuk merangsang panca indera anak Terus manfaatnya apa sih sebetulnya? Ini dia ada 5 manfaat dari Sensory Play untuk anak Yang pertama, menambah kosa kata dan keterampilan berbahasa pada anak Kok bisa? Ya karena saat kita sedang Sensory Play atau bermain, kita juga akan secara otomatis memberikan aturan, cara main, berkomunikasi dengan anak Misalnya nih ya contoh ya, kita lagi bermain membuat ublek Tau nggak ublek bunda ya? Ublek adalah sejenis permainan yang menggunakan bahan-bahan seperti tepung terigu, air ya Boleh menggunakan pewarna, menggunakan tepung tapioca ya Kita mau memberikan instruksi pada anak, misalnya seperti ini Eh, yuk kita bikin ublek Kita masukkan dulu terigunya Kemudian kita aduk dengan air Setelah itu, kita bisa menambahkan tepung tapioca dan pewarna makanan Yuk kita kasih warna biru Warna biru yang mana ya kira-kira? Nah, contohnya seperti itu ya bunda Di situ, anak-anak juga akan mendapatkan banyak kosa kata baru Mereka akan mengingat kata-kata baru yang kita berikan Lalu mengatakannya atau mengulanginya Ya, bunda mungkin akan emis dengan hal-hal baru yang Eh, ada kata-kata baru yang dia dapatkan Mengucapkan hal baru gitu ya Itu sebetulnya dari apa yang sudah simulasi yang sudah kita berikan saat bermain sensory play Selanjutnya yang kedua, melatih keterampilan motorik kasar Apa sih motorik kasar sebetulnya? Motorik kasar adalah otot-otot besar yang berguna untuk bergerak Ya, contohnya seperti apa sih? Berlari, melompat ya Terus menendang, melempar ya Otot-otot besar yang digunakan untuk bergerak Contohnya permainannya apa aja? Wah banyak sekali ya bunda Seperti permainan sepak bola Terus anak diajak untuk lempar tangkap Ah, melempar tangkap bola Lalu engkle Kalau anak usia yang sudah cukup bisa menjaga keseimbangan Bisa diajak untuk bermain engkle Bermain jinjit Mengikuti jejak Ya, mengikuti jejak tuh Misalnya bunda cukup menggunakan kertas aja Dikasih isolasi gitu ya Dikasih di lantai Terus anak-anak suruh ngikutin jejaknya tuh Dengan melompat, dengan berjalan Itu juga melatih motorik kasar si buah hati Terus manfaatnya apa ya? Untuk motorik kasar itu sendiri Untuk membuat anak bisa berlatih keseimbangan ya Untuk dia bisa bergerak Melatih motorik kasar itu juga bisa bermanfaat untuk anak Lebih apa ya Kalau dibilang tuh Perkembangannya secara motorik kasar Bisa cepat jalan Kalau anak yang belum bisa jalan ya Biasanya kita ajarin untuk merangka gitu dulu ya Ada step-step-stepnya Di sensory play juga berlatih Untuk anak bisa berjalan dengan lancar Untuk anak bisa menggunakan koordinasi tubuhnya dengan baik Yang ketiga Pelatih keterampilan motorik halus Setelah tadi motorik kasar Sekarang motorik halus Motorik halus ini adalah Menggunakan otot-otot kecil kita untuk bergerak Untuk melakukan sesuatu ya Misalnya Menggunakan sepatu sendiri ya Mengenali sepatu Mengaduk Nah ini kadang orang tua motorik halus tuh Dijentik dengan meronce Mencepit Atau seperti ya Tapi sebetulnya Mengaduk itu juga sebuah motorik halus Yang harus dilakukan Atau dipelajari oleh anak ya Padahal banyak sekali kegiatan Yang berhubungan dengan hal itu Mengaduk Menyendok untuk makan sendiri ya Belajar bermain sensory play Ternyata mudah sekali ya Tidak menggunakan alat-alat yang ribet ya Ternyata dengan proses bermain Mungkin mengaduk terigu Untuk dimasukkan ke dalam wadah Mengaduk air ya Untuk berubah warna Itu juga bisa melatih motorik halus si anak Sepertinya Kalau kita cuma tahu Apa aja sih yang harus dilakukan Untuk motorik halus Nggak cukup ya Terus ngapain ini Motorik halusnya tuh Bermanfaat buat apa gitu ya Motorik halus itu Sebetulnya untuk melatih Merangsang anak Bisa menulis Mengetik Menggunakan jari-jarinya Pekerjaan-pekerjaan Yang sebetulnya ringan Yang kita lihat sederhana Tapi kalau tidak dilatih Anak akan kesulitan Seperti Mengancing baju Menarik resleting Ya kadang Gitu aja nggak bisa sih Kadang kita dalam hati Kok gemes ya Ngelihat anak seperti itu Eits Kita sudah melatih belum Sensory play-nya Sensory motoriknya Motorik halusnya Sudah dilatih belum Gitu ya Makanya beberapa waktu lalu Anakku sendiri Si Richie itu Mendapat teguran dari guru Ayo bu Richie belum bisa menulis Wah Warning nih ya Apakah aku kurang memberikan Sensory play ke anakku ya Akhirnya Aku dari situ Memberikan paling tidak konsisten Dengan merobek kertas Meremas-remas kertas Itu adalah merangsang Motorik halus pada anak Yang keempat Mengoptimalkan Perkembangan Kognitif Ini secara tidak langsung Kita juga sedang Membantu anak Untuk berkembang Secara kognitif Kok bisa sih ya Karena sensory play ini Semuanya berhubungan ya Misal kita Membuat Ublek Kayak tadi yang pertama Yang buat terigu Tapioca ya Ublek yang di atas Ya kapan-kapan kita bikin ya Naikin airnya Netes dari atas ke bawah Itu bisa memberikan edukasi Baru kepada anak Kok bisa ya Airnya dari atas turun ke bawah Apa yang terjadi Oh ini ternyata adalah Sifat-sifat air ya Dia mengalir dari atas ke bawah Dan ketika air berubah Diberikan pewarna makanan Dia akan berubah loh Ternyata warnanya mengikuti Warna makanan yang sudah kita berikan tadi Nah disitu adalah Kita bisa melatih Perkembangan kognitif sana Hal-hal baru pasti akan Memunculkan pertanyaan Nah ketika pertanyaan muncul Reflek dong ya Sebagai orang tua Biasanya kita langsung jawab Nah disini kita sabar Melatih kesabaran ya Berikan waktu anak Untuk mencari Mendapatkan Jawaban dari pertanyaan Yang sudah muncul saat permainan Oke Yang kelima Mengontrol emosi Ini tadi ya kita mengontrol emosi Untuk tetap sabar Untuk orang tuanya ya Sebenarnya permainan sensory play ini Juga dilakukan Untuk bermanfaat Untuk dua orang ya Untuk dua belah pihak Untuk kita sebagai orang tua dan anak ya Melatih emosi kita Untuk tetap sabar Untuk mengikuti ritmenya Ya dengan happy Terus anak juga bisa Berlatih fokus Menjadi lebih tenang ya Untuk anak-anak yang sudah sering melakukan Misalnya kayak gini Di sekolah nih Tadi bermain sensory play dengan gurunya Nanti sampai rumah Ini anak kok tenang banget ya Ini kok anak Mau makan Mau tidur ya Hal-hal yang Di luar Kadang Aduh Kalau pas liburan tuh jarang banget Karena pas liburan Kita mungkin tidak memberikan sensory play ini Kepada anak Belum ya Belum memberikan sensory play Nah Jadi kelihatan kok Anak tuh jadi lebih tenang Ya itu tadi Itu adalah manfaat dari Sensory play ini Yaitu Mengontrol emosi si anak Dan Kemungkinan untuk Tidak tantrum Ya Anak jadi tidak rewel Tidak tantrum Ya Mengurangi itu Oke Itu tadi Lima manfaat ya bunda Pesan dari ibu Pika Ya Saat kita melakukan sensory play Kita harus melakukannya Dengan hati yang gembira Ya Karena hati kita yang gembira Kita bahagia Membawakannya Bersama dengan anak Itu akan membawa Kebahagiaan juga Ya Akan Membuat anak menjadi happy Menjadi lebih seru Menikmati permainan ya Dan benar-benar Cari permainan Yang sesuai dengan usia anak Ya Misalnya Anak sedang Usia 3 tahun Kita udah diajak Kita udah memberikan motorik kasar Yang di anak Disuruh lompat tali Lompat di atas Yang sangat tinggi Di kepala Waduh ya Hati-hati ya bunda Nanti bukannya happy Mah cedera Jadi ingat ya Sesuaikan dengan usia anak Nanti kapan-kapan ibu Pika Akan memberikan Contoh-contoh permainan Yang sesuai dengan usia anak Dan permainannya Seperti apa sih Oke Kalau penasaran Dengan video selanjutnya Tentang permainan sensory play Selalu ingat Untuk subscribe Like, comment, dan share Dan kalau memang bisa Bermanfaat Silahkan Boleh dibagikan videonya Ke teman-teman Oke bunda Semoga videonya bisa bermanfaat Dan sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati